... oleh Fakultas Psikologi dalam usia yang relatif muda sebenarnya, yakni ke-34. Beberapa kemajuan yang bisa diapresiasi, antara lain, psikologi semakin diminati oleh masyarakat. Banyak mahasiswa yang mengambil studi, baik di tingkat sarjana maupun pasca sarjana, baik itu sain maupun profesi, di Fakultas Psikologi dan Direkturat Pasca Satri Matarim Katarim. Kemudian Fakultas Psikologi juga mencatat beberapa capaian lainnya yang perlu disebutkan, misalnya, sudah bisa berkolaborasi di pekerjaan tinggi di dalam negeri maupun di luar negeri, di kawasan ASEAN, di kawasan ASEAN, dan di kawasan dunia lainnya, kemudian juga bersejari, berkolaborasi dengan lembaga, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Dan capaian yang ingin dilai oleh Fakultas Psikologi pada akhir-akhir ini adalah memantahkan sebagai fakultas, sebagai satu institusi akademik yang bisa merambah kebanyakan internasional dan terlain dengan pembukaan kelas internasional. Selamat ke Fakultas Psikologi yang dilaksanakan milat yang ke-34. Sukses terus dan semoga semakin mantap berpikirah di dunia internasional. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat milat kepada Fakultas Psikologi dan Pemudian Wabarakatuh. Semoga Fakultas Psikologi semakin maju semakin berpikirah di dunia internasional dan memiliki reputasi yang baik. Saya Kastian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. . selamat menikmati 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 yang diwariskan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati fakultas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dengan judul video diva diva selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati milat dan ini dia saatnya kita akan lanjut untuk mahasiswa dari adanya ratusan dan bahkan ribuan mahasiswa psikologi di umur ke-34 ini siapakah yang nanti akan menjadi award day dari mahasiswa dalam rangka disnatalis ke-34 fakultas psikologi UMM kali ini. Kami ucapkan selamat untuk nomina yang pertama, Rafid Rabani. Kami ucapkan selamat atas ketiga lomba karate dalam mewakili Fakultas Psikologi di ajang tingkat nasional. Dan selanjutnya kami juga ucapkan selamat untuk awarding atas nama Faradiba Maharani yang telah berpartisipasi aktif dalam relawan dan perwakilan di tingkat internasional membawa nama Fakultas Psikologi UMM. Dan yang ketiga, kami ucapkan selamat untuk awarding atas nama Diyah Nurfitria. Selamat karena telah memenangi dan meraih penghargaan dalam bidang MTK, Tilawah, dan Karya Tulis Non-Ilimia. Dan kami ucapkan selamat sekali lagi untuk seluruh awarding dari mahasiswa awards. Bagi mahasiswa yang telah disebutkan untuk diumumkan sebagai pemenang bisa langsung menghubungi narah hubung juga dan email yang sama untuk pengumuman lomba video kreatif. Baik, dan kita akan memiliki tiga awarding lagi yang mana ini juga turut memeriahkan dari Fakultas Psikologi UMM. Kita masuk ke awarding alumni. Dari sekian alumni tentunya Fakultas Psikologi telah meluluskan bahkan ribuan dari mahasiswa psikologi yang sudah lulus dengan SPSI di belakang namanya ya. Dan kita akan ucapkan selamat kepada alumni dengan nama. Kami ucapkan selamat atas nama Meli Puspita Sari. Selamat karena telah menjadi awarding dalam alumni award di Senatalis Fakultas Psikologi UMM ke-34. Masya Allah. Selamat ya Ibu Meli. Baik, kita lanjutkan lagi untuk awarding karyawan. Siapakah karyawan di Fakultas Psikologi UMM yang mendapatkan awarding karyawan awards? Kami ucapkan selamat yang pertama. Selamat kepada Bapak Haja Suhamangku Hargi SAP. Selamat Bapak. Baik, kita lanjutkan yang kedua. Kami ucapkan selamat awarding karyawan Ibu Siti Romlah. Dan yang terakhir ini yang ketiga dalam awarding karyawan Bapak Muhammad Kusyairi. Selamat untuk ketiga awarding dalam karyawan awards di Fakultas Psikologi UMM dalam rangka desa Natalus ke-34 kali ini. Dan tidak lupa jika sudah ada mahasiswa, alumni, karyawan, tentunya ada dosen. Apalagi dosen ini merupakan orang yang paling penting dalam mengantarkan seluruh mahasiswa psikologi sehingga bisa lulus menjadi alumni bahkan berkontribusi untuk masyarakat dengan ilmunya. Dan kita akan langsung umumkan untuk awarding dalam dosen awards. Kami ucapkan selamat. kepada dosen dengan nama. Kita akan menunggu siapakah yang akan menjadi awarding dosen kali ini. Karena cukup sulit untuk memilih siapakah yang akan masuk ke dalam awarding. Dari sekitar hampir 50 dosen, kita hanya akan memilih sekitar 6 dosen yang akan masuk ke dalam awarding dosen dalam rangka disnatalis Fakultas Psikologi UMM yang ke-34. Dan berikut ini kami ucapkan selamat kepada Ibu Dian Sesaria Widyasari SPSIMSC sebagai dosen mudia menginspirasi berdasarkan Tridharma Perguruan Tinggi. Dan disusul oleh dosen selanjutnya kami ucapkan kepada Bapak-Ibu Dian SPSIMS yang juga berinspirasi berdasarkan Tridharma Perguruan Tinggi. Masih ada lagi empat yang tersisa. Silahkan Bapak-Ibu mungkin bisa berdoa siapa tahu namanya terpanggil ya Bapak-Ibu ya. Dan yang selanjutnya kami ucapkan selamat kepada Associate Prof. Dr. Iswinarti MSI atas pencapaian jabatan fungsional tertinggi dan telah mengabdi lebih dari 25 tahun di Fakultas Psikologi UMM. Selanjutnya yang keempat selamat kepada Associate Prof. Dr. Haji Latipun Mkes dengan pencapaian jabatan fungsional tertinggi dan telah mengabdi lebih dari 25 tahun di Fakultas Psikologi. Dua tersisa ini dia kita panggilkan selamat kepada Associate Prof. Dr. Tulus Finarsunu MSI. Selamat atas pencapaian jabatan fungsional tertinggi bahkan juga telah mengabdi selamat 25 tahun lebih dari Fakultas Psikologi. Dan yang terakhir masih dalam komperti dosen. Kami ucapkan selamat. 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 Associate Prof. Dr. Haji Adiyah Karmia TMSI Alas pencapaiannya untuk jabatan fungsional tertinggi dan juga mengabdi lebih dari 25 tahun di Fakultas Psikologi UMM. Kami ucapkan selamat sekali lagi untuk seluruh awardee dari alumni, karyawan, bahkan dosen dari Fakultas Psikologi UMM yang telah diumumkan dalam Disnatalis ke-34 kali ini. Semoga tetap menginspirasi dengan membawa nama baik dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Dan selanjutnya kita tentunya di umur ke-34 ini bukan umur yang cukup muda dan juga tidak tua jadi tengah-tengah dan saya ingin mengetahui seperti apa pesan dan kesan dari beberapa dosen dan alumni selama pernah menjadi mahasiswa mungkin ya atau bergabung bersama dengan Fakultas Psikologi UMM. Bersiap-siap kita akan yang pertama untuk dosen jadi pesan dari perwakilan awarding dosen dan yang saya panggil kami persilahkan untuk menyalakan mikrofonnya. Untuk pesan perwakilan awarding dosen kami persilahkan kepada Ibu Diyah Karmiyati silakan Ibu Diyah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah pada siang hari ini kita semua berkumpul meskipun lewat dunia maya secara virtual dalam rangka milat Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang yang ke 34 jadi ini kalau ibarat orang gitu kan di dewasa madia jadi sebenarnya usia-usia yang sangat produktif dan Alhamdulillah memang sampai saat ini Psikologi UMM seperti tadi disampaikan oleh Pak Dekan sudah begitu banyak meraih berbagai penghargaan berbagai pengakuan baik nasional maupun internasional sebenarnya saya tadi agak speechless ya ketika banyak sekali sebagian dari alumni yang bergabung disini mulai yang angkatan-angkatan zaman dulu waktu Psikologi ini masih dikatakan sebagai jurusan langkah begitu sampai yang sekarang para mahasiswa yang generasi melinyal yang sudah merasakan betapa mewahnya fakultas Psikologi kita kenapa dulu jurusan langkah karena memang waktu itu Psikologi itu peminatnya sangat sedikit sehingga dalam pelaksanaan proses operasional belajar mengajar pun itu harus disubsidi oleh fakultas lain yang kala itu sedang berkibar seperti fakultas pertanian ketika itu tahun yang juga fakultas keguruan keguruan dan ilmu pendidikan itu jaya-jayanya ketika itu oleh karena itu psikologi ini kasihan sampai disebut jurusan langkah jadi kalau Pak Salis tadi mengatakan dari sudut ruangan di kampus dua kalau Budia Pak Tulus kemudian Bu Is Pak Latif pun itu merasakan lagi tidak hanya sudut tapi sudut kecil di Jalan Bandung yang sekarang untuknya jadi disana ada satu ruangan saja yang itu merupakan kantornya dekan ada sekretaris fakultas ada TU TU-nya cuma satu dekan dan sekretaris fakultas berdua jadi setiap ngantor itu hanya tiga orang ketika itu kemudian bergabung teman-teman yang lain oleh karena itu ketika mengingat hal-hal seperti itu maka yang bisa kita lakukan dan bersyukur itu kan tidak hanya kita hayati secara pikir secara rasa tetapi juga dengan tindakan dengan perilaku saya kira generasi-generasi setelah kami itu sudah on the track gitu ya melanjutkan cita-cita semua para para founding fathers nya psikologi gitu ya jadi mudah-mudahan ke depan psikologi senantiasa mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tadi saya bilang selalu on the track ya baik dalam sisi keilmuan maupun dari sisi keislaman dan kemuhamadiahan karena itu adalah visi yang tidak bisa kita tinggalkan yang menaungi visi visi kita sampai ke studi saat ini saya sangat bahagia penuh syukur itu tadi para alumni juga sudah luar biasa saya ini kan termasuk mungkin dengan Bu Is juga punya apa itu Facebooker juga kami itu karena saya itu ingin selalu menjalin silaturahim dengan banyak alumni terutama sehingga selalu bisa mengikuti semua aktivitas dan ini mulai terharu bahagianya dosen sesuanya sudah ada sukses itu saja terima kasih banyak sukses untuk Pak Kota Psikologi sukses untuk kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik terima kasih untuk Budiah Karmiyati sudah memberikan beberapa pesan-kesan ya Bu ya terharu juga saya ini jadinya mungkin dan kebetulan beliau adalah dosen wali saya dulu sewaktu saya masih berkuliah di UMM ini ya baik kalau tadi kita sudah mendengarkan pesan-kesan dari salah satu dosen ibu dosen sekarang waktunya bapak dosen mungkin ya biar adil begitu bapak ibu ya kita sambut saja beliau ini adalah salah satu dosen pembimbing saya skripsi saya panggilkan kepada bapak Tulus Minarsuno kami bersilakan untuk memberikan pesan dan kesan untuk disnatalis fakultasi kolegi ke-34 kali ini silakan bapak ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sama dengan Bu Diyah ya ini perjalanan yang amat panjang sampai hari ini dan Alhamdulillah kita sudah apa sesuai harapan tentu saja ini didoakan oleh para alumni dan kami tidak ada dihentinya juga mendoakan semoga para alumni selalu diberi kemudahan diberi kesehatan apalagi di masa pandemi yang seperti ini dan doa yang selalu apa ada dalam hati kami semua adalah semoga alumni bernasib baik ya selalu sukses dan doakan kita punya beberapa program-program baru dan nanti kalau di fakultas psikologi memang kalau para alumni datang ke fakultas pangling ya panglingnya itu dosen-dosennya muda-muda ini kalau yang tua-tua ini agak tua ini ya tua-tua apa ini tidak di fakultas ini jadi tenaganya banyak yang di luar ya di Pak Lati pun itu sekarang jadi apa ya ketua apa ini kantor internasional ya itu itu pekerjaan pertama kali ketika ada program-program tentang internasionalisasi dan UMM kalau dari sisi internasionalisasi sudah gak bisa diragukan kemudian Budiyah Budiyah itu sudah melalang Buwana ini jadi jadi wakil rektor di bidang tiga capaian yang saya kira tidak semua orang bisa dan amanah yang begitu berat dan beliau sangat amanah dan sampai hari ini UMM damai itu berkejasannya Budiyah karena gak ada mahasiswa yang ingin macam-macam sukanya damai kayak Budiyah dan beliau sekarang malah jadi ini di direktur pasasar sana di wakil direktur bidang akademik ya ya Bu Is juga begitu Bu Is kepala Prodi Science 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 AS2 Prodi Kemudian saya dititipkan ini sedang dititipkan di pendidikan vokasi ini pendidikan baru di WMM yang sebentar lagi ingin membantu reputasi WMM menjadi perguruan tinggi yang amat besar dan tentu saja banyak lagi program-program lain juga begitu ya nah kalau kenangan kenangan bahannya ini sampai gak bisa keluar kenangannya ini ya kenangan pada zaman-zaman dulu ini mulai di kampus satu sampai ada UNC dulu itu kalau masih yang sekarang gak ngerti itu UNC itu ada ujian negara cicilan sekarang yang dicicil cuma motor dulu ujian tahun berapa dulu saya masuknya itu 1 Februari 1988 itu ya Labudiyah itu di atas saya malahan masih masih ya pokoknya paling cender lah bu dia itu ya kemudian sampai hari ini Alhamdulillah berkait doa para alumni para keluarga besar kita semua yang selalu mendoakan kita semua Alhamdulillah sampai hari ini tetap semangat tetap sehat tetap berjiwa muda ya usianya gak muda lagi tapi jiwanya masih muda jiwa psikologinya masih muda gitu katanya Budiyah katanya sekarang yang ukurannya pemuda itu 60 itu masih pemuda sekarang gitu ya Indonesia itu 60 masih muda oke jadi saya kira begitu ya mohon maaf apa namanya kalau dulu-dulu kuliah ini terutama pada para alumni pelajarannya kelihatan sulit tapi sebenarnya enggak itu banyak gaya itu masih banyak enggak sulit sebetulnya oke kemudian juga skripsi wah skripsi itu paling seru itu ya nunggu-nunggu kelesotan di depan itu dulu tapi sekarang enggak sekarang sudah cepat skripsinya tapi dengan dengan skripsi itu kelihatan menjadi dewasa sekarang saya kira begitu terima kasih banyak selamat semoga sukses semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Tulus minar sunu nah kalau tadi kita sudah mendengarkan mengenai pesan dan kesan dari beberapa dosen yang telah menjadi awardee kita akan langsung mendengarkan dari alumni tadi sempat membahas ketika mungkin masih berkuliah di fakultas psikologi bagaimana ketika lulus mungkin bisa menceritakan pengalamannya juga kami persilakan untuk pesan dan kesan dari alumni yang akan diwakilkan oleh Ibu Meli Puspita Sari silakan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabil alamin Allahumma salam Muhammad wa alali Muhammad tidak ada yang bisa disampaikan kecuali ucapan terima kasih kepada yang bukan bukan letaknya dihormati tapi yang harus ditaulah dani kepada para dosen saya kepada para bapak dekan dan seluruh teman-teman alami persoalannya saya baru tahu kalau saya disuruh dengan si tidak tuh hari ini kalau tahu dari kemarin kan sudah saya siapkan naskahnya agak panjang panjang gitu loh agak sedikit romantik yang jelas terima kasih saya juga kaget padahal sebenarnya kita harus jujur banyak sekali teman-teman senior-senior alumni yang justru sebenarnya lebih pantas untuk mendapatkan award ini namun apapun yang terjadi award yang diberikan ke saya hari ini oleh fakultas psikologi bukan untuk saya tapi sebenarnya untuk alumni secara keseluruhan fakultas psikologi universitas Muhammadiyah Malang itu buat kami adalah sebuah rumah rumah itu ya tetap harus menjadi rumah karena rumah yang memberikan kerinduan untuk selalu pulang karena itu makanya kalau sudah reunian dengan bapak dosen dengan teman-teman dengan adik-adik dengan senior-senior itu sepertinya sudah lupa diri sudah ngerasa bahwa kita masih seperti 20 tahun yang lalu tadi ketemu dengan Pak Tulus kemudian Bu Winarti Bu Dia dan Bu Nida Bu Budania itu sepertinya kita yang dibahas adalah kegokilan kita waktu masih mahasiswa apa namanya dan itu menyenangkan gitu loh jadi buat saya adalah sampai kapanpun fakultas psikologi UFM adalah rumah buat saya karena di rumah kami tumbuh dan berkembang menjadi orang-orang yang kemudian berpikir kita mau jadi apa setelah S1 akhirnya pada berterbangan mencari tempat yang layak dan pantas untuk terus menjadi orang yang bisa berdakwah dengan apa dengan bekal yang kami terima dari Bapak Ibu dosen intinya adalah fakultas psikologi UMM memberikan hal yang luar biasa ibarat kalau konsep di NLP kita sudah di install awalnya kalau di komputer kita sudah dikasih antivirus yang luar biasa sehingga ketika ada terpaan kita tahan banting jadi kalau kita lihat sekarang itu kita punya namanya apa grup ya grup alumni fakultas psikologi itu isinya sangat mesra isinya sangat apa namanya membangun interaksi yang luar biasa yang jelas yang namanya psikolog itu kan pandai menyenangkan hati orang lain maka kami juga paham kenapa kami bisa begini karena ternyata dosen-dosen kami memang psikolog yang handal sehingga kami menjadi orang yang tahan banting dan kemudian memiliki kemampuan untuk bisa memetakan kami akan menjadi apa setelah keluar dari fakultas psikologi UMM akhir kata gak usah panjang-panjang karena saya gak punya konsep banyak terima kasih untuk seluruh para dosen untuk seluruh Bapak Dekan untuk seluruh teman-teman alumni senior dan junior dan adek-adek mahasiswa sekarang terutama untuk adek-adek gunakan waktu ini waktu kesinian ini akan membuat cerita yang luar biasa ketika nanti satu saat diantara kalian akan ada yang hadir mendapatkan award sebagai alumni akhir kata terima kasih titip rindu kemesraan untuk kami dan mohon kami tetap didoakan karena menjadi mahasiswa Bapak Ibu sudah gak bisa lagi berada di bangku kuliah untuk dicek untuk ditanyain Pak Tulus tadi bilang kamu kan biasanya duduknya di depan saya bilang Pak Tulus suka nanyanya bagian belakang bukan yang di depan jadi sekali lagi dari Bapak Ibu karena hanya doa itu yang mentautkan batin kita mudah-mudahan kita terus dipertemukan dalam keadaan yang baik sehat dan sampai berada di sorganya Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih wa bilahi tohweep al-hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ibu Melipus Pita Sari perwakilan dari alumni di Psikologi UMM nah tentunya dari semua alumni ini masuk ke dalam Ika FAPSI atau yang kita kenal dengan Ikatan Alumni Fakultas Psikologi UMM dan kita akan langsung saja juga mendengar perwakilan mendengar suatu sambutan juga dari perwakilan Ika FAPSI yang akan diwakilkan oleh Bapak Zainal Arifin SPSI kalian persilakan kepada Bapak Zainal Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Assalamualaikum Mohon maaf Bapak Ibu Saudara-saudara saya masih pakai masker karena harus memantau pembelajaran dari di sebelah saya ada belajar saya bilang saya mirah waktu sekitar 10 menit semuanya off karena kepentingan fakultas saya dan Alhamdulillah diizinkan jadi suaranya UMM masih didengar Pak Salis Gudia Pak Tulus pertama saya ucapkan selamat milat ke-34 bagi Fakultas Psikologi kemudian saya ucapkan selamat kepada para pemenang kemudian sama seperti Mbak Meli saya juga baru diberitahu Ternyata ketuanya Bang Junet harus ngawal COVID-19 di pabriknya kalau di pabriknya itu kena satu maka satu pabrik bisa tutup jadi ya mau gak mau berarti saya harus mau untuk menyampaikan ini sekali lagi selamat kepada pemenang yang kedua banyak hal yang ini ya yang bisa kita ambil contoh dari dosen-dosen kita yang luar biasa ketika Budiah tadi sabutan saya merasa banyak dosa ke beliau ya karena selama saya menjadi masa beliau mungkin saya belum menjadi yang terbaik termasuk ketika menjadi alumni saya mungkin belum bisa membalas jasa-jasa beliau dari Budiah Karmiyati saya belajar kesabaran ibu anak lanangnya berada di sekolah dan menghadapi anak-anak yang luar biasa sekali lagi terima kasih Budiah sudah mengajari saya kesabaran beliau juga dosen untuk mimpin saya ketika skrimsi kemudian saat ini saya bisa teliti saya bisa tahu angka-angka meskipun basic-basic kita adalah sosial belajar banyak dari Pak Tulus luar biasa Pak Tulus terima kasih sudah mengajari saya arti ketelitian luar biasa dan itu saya dapatkan dimana-mana kesoalian di Fakultas Psikologi Ud. Selamatia Malang kemudian untuk dosen-dosen baru selamat dan tirulah para senior kalian yang luar biasa yang mengabdi DUMM tanpa pamreh dan beliau sampai sekarang masih setia kemudian untuk Bu Isminarti saya juga diajarkan bagaimana mempengaruhi anak jadi saya juga disini juga punya anak didik sekitar seribu jadi harus saya mempengaruhi dengan bagaimana harus mengetahui tugas-tugas perkembangan anak-anak mulai dari anak-anak sampai usia mereka dewasa awal kemudian harus menuntun mereka itu luar biasa tidak bisa saya sampaikan dengan kata-kata kemudian untuk adik-adik yang jadi pemenang saya pesan jangan sombong jangan riak sekali lagi bahwa kalian dipilih ya selain prestasi juga karena takdir dari Allah jadilah orang yang bermanfaat jadilah orang yang bermanfaat ini bukan titik akhir perjuangan kalian tetapi masih panjang karena sekali lagi banyak hal kiprah kita ditunggu oleh fakultas jadi itu sekali lagi luar biasa dan terakhir Bapak-Ibu sekalian Bapak Salis kemudian dosen-dosen senior teman-teman saya mohon maaf atas nama alumni kalau belum bisa mengadopsi semua kepentingan dari teman-teman dari fakultas karena sekali lagi kami masih sama-sama belajar dan kami tunggu partisipasi kemudian peran serta teman-teman semuanya satu kata dari untuk fakultas psikologi I love you full fakultas psikologi waktus Muhammadiyah malam terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Zainal Arifin ya perwakilan dari Ika Fafsi baik kita akan lanjutkan tadi sudah menyinggung beberapa hal ya tadi mulai dari dosen alumni sampai perwakilan dari Ika Fafsi juga mengenai nostalgia ketika kita berkuliah begitu ya di kampus tercinta ini nah bagaimana tentang mahasiswa bagaimana mungkin ketika menghadapi pandemi ini terus harus berkuliah secara daring seperti itu kita akan mendengarkan seperti apa pesan-kesannya langsung dari salah satu awardee dari mahasiswa awards langsung kita panggilkan ini dia perwakilannya kami persilakan untuk paradiba maharani silakan untuk paradiba maharani bisa memberikan kesan-kesannya oke mungkin masih terkendala mungkin ya sambil menunggu mungkin masih ada kendala teknis sambil menunggu untuk perwakilan dari pesan-kesan awardee mahasiswa oke mungkin karena masih ada kendala kita akan lanjutkan saja untuk acaranya ini dia adalah acara puncak untuk disnatalis fakultas psikologi ke-34 kali ini yaitu adalah prosesi pemotongan tumpeng kami persilakan untuk jajaran di kanat yang mana nanti untuk prosesi pemotongan tumpeng akan dipandu langsung oleh dekan fakultas psikologi UMM kepada Bapak Muhammad Salis Yuniardi MPSI PhD psikolog kami persilakan baik tidak terasa umurnya sudah masuk ke-34 tahun semoga untuk segala doa dan harapan ini nantinya bisa terkabul di umur yang ke-34 ini dan kita akan langsung melihat sesaat lagi prosesi pemotongan tumpeng dalam rangka disnatalis fakultas psikologi Universitas Muhammadiyah Malang ke-34 kita hitung Bismillahirrohmanirrohim 1 2 3 karena Omroh sudah menganugerahkan segala nikmat berkah dan terpenting keimanan untuk kita semua amin karena disini yang hadir tidak semuanya bisa hadir dan yang hadir yang paling senior adalah Ibu Situ Sumi Narti jadi insya Allah dengan penuh rasa hormat ini akan saya sampaikan kepada Rio seriring doa semoga Ibu Situ Sumi Narti serta Bapak Ibu Dosen semua yang lebih senior dari saya senang biasa sehat amin serta doa kita semua agar Omroh juga melindungi kita keluarga kita dari COVID ini serta memberi kita selalu kesuksesan baik dunia dan akhirat amin berikan tepuk tangan bersama-sama secara daring selamat ulang tahun sekali lagi untuk fakultas psikologi UMM yang ke-34 sudah disampaikan doanya saya juga berdoa semoga nantinya fakultas psikologi UMM semakin jaya dan ku internasional baik dan supaya segala doa dan harapan untuk fakultas psikologi UMM ini tercapai kita akan melakukan doa bersama-sama yang mana untuk pembacaan doa ini akan dipimpin oleh Bapak Yasin Kusumo Pringgo Dindo kepada Bapak Yasin kami persilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Badalhamdulillahi wasana ilaih isumma suratu selamat amu'ala 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 marilah sama-sama kita dengan dengan menyadari bahwa kita adalah hamba yang lemah dan senantiasa bukan pertolongannya terlebih menghadapi pandemi kita harus tetap tenang karena panik adalah setengah dari sakit sabar adalah setengah dari obat yakin adalah setengah dari kesembuhan disipin adalah vaksin yang sesungguhnya dan kreatif adalah solusi di masa pandemi maka marilah kita sama-sama berdoa memohon pertolongan dari Allah 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 Al-Fatihah Al-Fatihah Sukseskanlah di dunia dan di akhirat Ya Allah Semoga apa yang telah kami ajarkan Apa yang telah kami dapatkan Membawa keberkahan dan kedekatan kepada Ya Allah Menghindarkan kami dari berbuat maksiat Menambah rezeki kami Menambah ketaatan kami Menambah keberkahan kami Ya Allah Ya Allah Ya Tuhan kami Hindarkanlah kami dari segala penyakit Hindarkanlah kami dari segala bencana Hindarkanlah kami dari permusuhan Yang mendigradasikan keutuhan kami Allah Yang menurunkan prestasi akademik kami Allah Yang merendahkan martabat kami Allah Dan jadilakanlah kami Pribadi-pribadi yang elegan Pribadi-pribadi yang penuh dengan keadaban Pribadi-pribadi yang menyongsong masa depan Dengan kesuksesan Ya Allah Ya Tuhan kami Anugerahkanlah pada kami Allah Kesabaran Anugerahkanlah pada kami kekuatan Anugerahkanlah pada kami kreatifitas Sehingga kami mampu menghadapi masa pandemi ini Allah Dengan berjaya Ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Ini dia adalah Sesaat lagi ya Kita akan lanjutkan Untuk acaranya ini bebas Jadi silakan untuk ramah tamah Untuk segenap keluarga dari seluruh Fakultas Psikologi UMM Tapi sebelum kita akan melaksanakan ramah tamah Mungkin sambil tepukangan Ngobrol-ngobrol begitu ya Saya Rima Nabila pamit terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk mengikuti Beberapa serangkaian acara Dari Disnatalis Fakultas Psikologi ke-34 Ada di tanggal 1 dan juga 3 Agustus 2020 Yaitu ada International Webinar Dan juga Workshop Walaubilahi Taufiq Waldaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Bagaimana Bapak Ibu kabar-kabarnya Kabar-kabarnya gitu ya Mungkin boleh temukan dengan jajaran di kanat Seluruh staff dari TU Kemudian ada juga beberapa mahasiswa Dan juga alumni yang sudah bergabung ya Angkatan 94 Angkatan 94 Oh ada 94 Bu ya Oh ada yang tanya-tanya semua Oke Pak Tulus Saya Terima kasih Agung Agung ya Ingat-ingat saya Agung Pak Tulus saya hanya ingin pamer Pak Tulus Oh iya Buku Panjenengan sampai sekarang masih saya pakai Pak Hebat Luar biasa Alhamdulillah Pak Tulus Agung itu waktu masih disenak Bawa-bawa buku terus loh Pak Tulus Diajak rapat bawanya buku Bawa buku pokoknya katanya Kenyamanan itu logis Biar keren tuh Biar pikiran Biar banyak-banyak cewek-cewek yang ngintil tuh Betul Bu Betul banget Jagain Bu Jagain Bu Jadu Yang sebelahnya itu Iya Apa ini Kudia Karniati Basti 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 sama Eva Apa kabar Tidak ada umur haji Tidak ada umur haji Tidak ada umur haji Iya Iya Assalamualaikum Mbak Eva Lagi gitu Tidak ada umur haji Memang Assalamualaikum Mbak Eva Tidak ada umur haji Basti Oh Memang Ini apa Kita Back Ini kok kayak wajahnya seuguran dengan saya Basti saya ketuaan Ini yang tua tambah air muda Selamat Selamat kepada Pak Salus Selamat berbagai perkasi Mudah-mudahan setelah covid ini selesai Tahun depan kita bisa Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu Seri Nafi Mas aku enggak tanyaan Ini mas apa ya Mas Basti Mas Basti Mbak Eva Mbak Eva Basti Eva Salam Mbak Evanya Selalu Kita berdua Senang sekali ya Aku Aku Dimana sekarang aku Sekarang di PPJ Oh iya Sama ini ya Kenapa yang Candra Mas Tandra Mas Tandra Mas Tandra Mas Tandra Tampak Lu mending dari UMS Siapa ya Kenal ya Mbak Putri ya itu Putrinya Putrinya itu di sekolah Di mana Di Psikologi Uwin Jakarta Uwin Sudah semester Semester berapa Semester 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 Yang pasangan-pasangan Gini ya Magong Pasti Ini ada Deddy Ini mana nih si Ada Bali Banyak bu Banyak lagi Bapak Ewa Ya bu Bapak Ewa Bapak Ewa Bapak Ewa Bapak Ewa masih Sama saya gak Bapak Ewa Bapak Ewa lupa paling Bapak Ewa lupa paling Bapak Ewa lupa paling dengan saya Bapak Ewa Bapak Ewa tuh suka lupa Kalau udah sama Basti Sayana pernah diajar Sebentar Setelah itu Mbak Ewa Sempat Diboyok ke Makasar itu Ayo ke Makasar Agar tanpa kenal Kalau sekarang saya yang kaget itu Pak Tulus Pak Tulus saya kira mohon maaf gak bisa tertawa Ternyata tadi bisa tersenyum Pak Tulus Mohon maaf Pak Tulus Nah ini Sekarang tertawa terus nih Pak Tulus nih Pak Tulus gak pernah keras memang Ya bu Pak Tulus tertawa Karena gak ngajari kami-kami lagi bu Pak Tulus Pak Tulus setres kalau liat Basti Dulu tuh gak pernah ketawa tuh tertekan Ngajar kalian tuh tertekan Iya bu Bener bu Makanya kami mohon maaf bu Apalagi ngajari Basti Zer gimana kabarnya Anjel Sakinah ada gak ya Sakinah Alhamdulillah Salamualaikum 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 Bu Bu Sehat Bu Budiah Susum Alhamdulillah Salamualaikum Amtung kem bu Mas Dian mas Mas Dian mas Mas Dian Mas Dian suruh ngertikan itu bu Pak Camat bu Pak Camat suruh ngertikan Pak Camat Mas Dian Dian Pak Camat Itu Camat bu Kalau ke Lomajan Kalau ke Lomajan sebut nama Mas Dian Iya bu Kalau ke Lomajan sebut nama Mas Dian enggak Mbak Yayo. Mbak Yayo. Apa kabar? Baik. Budiya. Budiya. Masih ingat sama saya nggak bu? Nggak ingat. Desi, bu ingat nggak Budesi? Tepiknya ano bu? Tepiknya lagi ngajar bu. Nggak bisa ikut. Oh ya. Iya. Nggak jadaring, Bu. Kenapa, Bu? Ini ngajar daring kan? Iya, tapi ini kan nggak di Banjir Masinnya, saya di kandangannya aja jauh. Oh, gitu? Iya, pindah. Budiya, ajak dosen-dosen ke Batam dong, Bu. Ajak ke Batam dong, Bu. Bapak Ibu dosen. Tergantung wadah dua itu. Kapan nanti kita ke Batam? Ke Batam, Bu. Sini bagus lho, Bu. Kamu undang pula gitu, dosen-dosen. Bu, saya sudah undang sekarang. Itu yang kurang acar mahasiswanya. Harusnya yang suan mahasiswanya. Harusnya yang suruh ke Tanah. Apa, Mas Zainal? Harusnya yang suruh ke Tanah. Apa, Mas Zainal? Harusnya mahasiswanya ke Malam. Mas Zainal, psikologi kognitif itu apa kabar? Itu Mas Zainal satunya, bukan saya. Pagi COVID, Mbak Meling undang-undang. Orang sulit pesan. Mau, Bu. Kemalang, Bu. Mau banget. Kangen lah. Jadi kangen kalau kayak gini nih. Iya. Emang kalau udah ibu itu, ibu bapak itu enggak pekerjaan berubah ya, Bu? Tetap. Tetap aja. Iya, di mata mahasiswanya begitu. Kita ini diawet mudahkan terus gitu. Ketemu. Seperti 30 tahun yang lalu gitu. Sama-sama. Sama-sama. Memang yang diceritakan tuh yang gokil-gokil itu, Bu. Yang bandel-bandel gitu. Pak Latipun mana ya Pak Latipun? Saya soalnya kena marah terus sama Pak Latipun. Kalau ngasih proposal senat. Ya, lagi sibuk sekali nih. Lensera internalnya. Waktu beliau apa tuh? Pada tiga ya? Ya, salam untuk kalian semua katanya. Pak Latipun udah bisa senyum, Bu. Pak, senyum terus ya sekarang? Senyum terus sekarang. Makanya dosen tua ini senyum terus sekarang. Ya, bebas ya, Bu. Ya, dari kami-kami. Bebas, ya. Mahasiswanya itu kan tertep gak kayak kalian. Aduh, Bu. Jangan jujur-jujur banget dong, Bu. Ayo, Mbak Nanta. Tenggak kelihatan ya, Akbar Cokro itu kok gak? Buku Perno nih. Tersanggung juga. Ini jambat. Ini ya Bu ya, Bu. Tindahan laboratorium ya, Bu. Salih, Salih. Salih, Salih. Ini barang-barang lebih batang tim. Ongurgang, pastas, semuanya. Tentu. Bukan, ya. Tentu. 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 Adi, halo, Adi. Oh, Adi gak monitor ya. Adi ini yang jago basket ya. Nah, ini. Halo, Adi. Gih, Bu. Wah, mana kabarnya? Masih belajar basket. Iya, itu. Kok basket itu mana tuh? Gak kelihatan. Aduh, 6B, Bu. Itu, Bu. Jadi, 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 pejabat PDAM, Bu. Waduh, waduh. Jangan pakai nama instasi, Pak. Jadi, pejabat PDAM. Angleting ini. BDAM. Iya. Bik bosnya pernah ketemu, saya, Bu. Iya, Bik bosnya saya pernah ketemu. Oh, ini. Bu, jadinya. Di pabel, Di pejabat ya, sekarang sudah. Iya, Bu. Di PDAM. PDAM Tangerang, Bu. Di PDAM Tangerang. Iya. Tapi masih suka basket ya. Masih suka basket. Oh, 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 oh. Buat itu, nolibut. Saya sama Adi tuh. Ini, Tengah keselan. Di deskripsi ya, dia. Di deskripsi ini, tak marah terus. Di Adi. Iya. Halo semuanya. Salam kangen. Selamat ulang tahun. Kuluh kita disinta. Terima kasih, Adi. Selamat ulang, Bu. Yo, Om, kesini. Ini Novia, kan? Nah, Bu, dia kelihatan. Novia, kan? Ini, Bu, iya. Ini kan termasuk pasangan ya, Novia. Iya, saya, Bu. Pasangan romantis dunia. Pala tolak. Si metal, Bu. Oh, lu. Yo, melo-melo, yo. Ini mantuk, ya. Hah? Iya, orang-orang. Awet, eno, Miki. Sinten, kuluh, deh, Bu. Kuluh, tasik selangkung, Bu. Tapi, eno man, Daddy, lho, Nov. Hati-hati, lho. Novi, nyanyi dong, Novi, nyanyi dong, Novi, nyanyi dong. Mbak Melly, traktiran dulu. Pancit ayah, wakmu materialistis. Anakmu dua, ya, Novia? Lu, kula sambut, bades kawan, Bu. Alhamdulillah. Ini mau kena, mas kawan. Nggak, 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 Nggak. Novi, Novi. Bades kawan, jalan. Bade, dalam keadaan. Oh, gitu. Apografi. Kamu jadi korban terus, ya? Lah, betul, Bu. Kula dikorbankan. Lah, uang dia semuanya, kamu dikorbankan. Pokoknya bayaran, bayaran. Bu Is, ya, kan, Bu Is? Alhamdulillah. Eh, Bu Dia, loh, tetep-tepe. Bu Dia, mbak-tang, mbak-tang, sepuh belah, sih. Bu Is, nggak, nggak, tambah. Bu Is? Itu sepuh belah. Tidak, kalian, nanti, ya, siang. Tidak, nanti, 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 nanti. Burunya, nanti. Novia paling pandai, Bu, kalau ngerayu, Bu. Cuma hati-hati, biasanya ada papanya. Bu Rine, tanggu. Anaknya papat. Ini kan satu-satunya skripsinya yang ingles, ini, kemayu, lagi. Langan, lo kemayu. Ladi, bayari, nih, Bu. Kalian British Council, langan, alhamdulillah, gratis. Dosennya, orang kok teranggitir, tau. Lani, gue, orang teranggitir. Lani, gue, langgit. Kulornya, Nano, gue, langsung menarikan diri. Yoya, oya, jadi, pambela. What? Apa, Tioya? Iya, bang. Eh, itu masakum. Mbak Putri. Ya Allah, Mbak Putri, kok, tadi, menok. Gimana sih, Nero? Aduh, mas aku, ngekeja. Bian, lo, menik-menik, lo. Ini menok-menok, gue, aku. Yang kemarin, aku, menok-menok. Aku yang mau, jadi korban juga, dia. Nah, betul, berarti, pada aku. Lagi korban, kan. Yolah, Mbak Lu, ya. Cuma anti-blok, cuma anti-menik-menik, gitu ya. Sekarang masih cantik, cuman ya. Menah-menok. Mengalami dan berkembangan. Mengalami perkembangan. Iya. Menyesuaikan sama Agung, ya. Agung kan juga berkembang, sih. Aduh, ya Allah. Udah, Bu. Saya mau pamit dulu. Ayo, ya. Saya suka minta begitu. Semuanya sehat. Anda semua juga doakan kami yang sudah tua, Bu. Ada yang tua, Bu. Semangatnya bikin muda terus. Mohon izin pamit. Mohon izin pamit. Yolah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. 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 Kayang untuk semuanya, ya. Bapak-Ibu dosenku semuanya. Boleh, kesubulkan, Bang. Kami juga pamit, ya. Kami juga pamit, ya. Boleh. Kapat, ya. Awarding, ya. Boleh, nggak tahu. Oh, Dania, kami juga ada kakak-kakak. Semuanya, ya. Makasih. Bu Is, pamit, ya, Bu Is. Kami juga pamit, ya, Ibu. Bu Is, semuanya. Kami juga pamit. Teman-teman semua. Kakak-kakak, terima kasih. Ibu, terima kasih, Bu Is. Pak Dekan, dan seluruh dosen-dosen. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak semuanya. Kami mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu di Batam. Ya, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Di opi yang menurut. Terasaan kan kita. Terserah maupi yang penting. Ya, di opi. Cuma berlaku-laku di mana rupanya. Ya. Dia terlupa teksturnya dulu. Soalnya tekstur ini menentukan harga dan rasa. Dian, kamu kok belum ngomong, Dian? Dianerwi sudah, Pak Camat? Waduh, Pak Camat. Terkenal, Pak Camat. Pak Camat ngirim saweran, Bu. Ngirim bingkisan, Bu. Oh, iya. Iya. Diterima siapa? Masih ke fakultas, Bu. Oh, iya. Makasih, ya. Pak Camat ngomong, Pak Camat. Nggak ngomong. Pas piti kelas ini. Edi, Edi, no ada cerita. Tadi, Edi, si cipta. Tadi, Edi, si cipta. Nggak, Edi, si cipta. Nggak, Edi, si cipta. Dita, Dita. Ibu, ibu. Mana Dita? Ya, Dita. Tadar, ibu. Tadar, ibu. Nggak, Edi, si cipta. Nata, itu angkatan berapa ya, Nata? Nata. Sama. Absen, absen yang belum. Pak Zeno, siapa-siapa temenmu, Pak Zeno? Uli. Satu. Ini menu-nya biarin, ya, Pak. Sampai dengan lebih. Sama ini, Pak. Iya, Pak. Sama, kan? Sama beberapa satu, mantain ini, dua, tiga. Koto, Koto. Koto. Kamu, Mbak, munculkan rajahmu, Koto. 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 Sama, ini, Pak. Nggak pada hilang. Nggak namanya. Halo, halo. Halo, speakernya mati semua tuh, Bu. Oh, ini, ini, ini. Nggak, Bu Is. Selamat sehat. Sehat, sehat selalu, Bu Is, ya. Namu di Bazar Masin, nih. Di Bazar Masin. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.